Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala khawla wala kuwata illa billahil alil ajib Yang saya hormati Ibu Dekan Ibu Dekan Fakultas Tarbiah Uwin Wali Songo Ibu Liv Anis Terima kasih Prof Iya, sami-sami Ibu Dekan Teman-teman rekan-rekan dari Panitia Nasional Ada Pak Banji dan mungkin juga ada Bu Kis Ada Bu Prof. Suyanti dan lain-lain Secara khusus yang saya hormati Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu Dosen, Bapak Ibu Guru Madrasah Bapak Ibu Guru Pamong Di Zoom ini, di layar saya tertulis 486 peserta Cukup banyak Pak Mahfud Junedi 486 peserta Di sini di monitor saya 20 monitor Lalu saya cek Monitor 1-11 itu memang kamera aktif seperti ini Tapi mulai dari monitor 12-20 itu kamera tidak aktif Ada kemungkinan dua hal Orang yang sudah pergi Atau kamera di non-aktifkan sambil dengar juga Mudah-mudahan yang kedua lah Saya yakin yang kedua Orang teman-teman ini kan semua dari Nah sekarang kita Saya ingin menyampaikan Bu Dekan Tidak soal UKMPPG-nya secara spesifik Tapi saya ingin memberi latar kebijakan Dan perspektif akademik dari kebijakan PPG Sama seperti yang dibilang Pak Rektor tadi Jadi ini memang refreshment untuk UKIN Tapi kita bicara soal kebijakannya Kita bicara di hulunya Nanti tentang UKIN secara spesifik Itu ada Pak Baci dan teman-teman Jadi saya coba sampaikan dulu latar akademik Dari kebijakan PPG ini Nah sertifikasi guru lintas masa Kira-kira gitu Dari tahun ke tahun Dari masa ke masa Jadi dulu yang paling spektakuler itu Monumental itu adalah guru sebagai profesi Itu zamannya PSB jadi presiden Deklarasi ini risikonya panjang Dan Alhamdulillah dulu guru pekerjaan Sekarang jadi profesi Kalau profesi memerlukan pendidikan khusus Dan sistem kesejahteraan khusus Dan memerlukan CPD yang khusus Paling tidak tiga hal itu Harus menjadi ciri khas profesi Nah lalu terbit mengundang guru dan dosen Alhamdulillah ini satu hal yang sangat baik Kita sambut baik Dilegitimasi secara formal Lewat undang-undang guru dan dosen Lalu dilakukan sertifikasi Harusnya 2006 Tapi jatuhnya di 2007 Setelah sertifikasi Lahirlah guru-guru pemegang sertifikat Diklaim guru profesional Lalu dibayar tunjangan profesi Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati 13 tahun pembayaran tunjangan profesi Apa dampaknya? Belum ada Sedih mendengarnya memang Belum ada perubahan yang fundamental Tentang pembelajaran di sekolah Padahal ada guru 1.500.000 Pemegang sertifikat pendidik Kalau tunjangannya 30 juta saja Pertahun itu sekitar 45 triliun Apa hasilnya Bapak dan Ibu? Belum ada sampai sekarang Itu yang menyedihkan Bahkan ada lembaga risiko yang mengatakan Double for nothing Dikasih gaji Ditambah dengan tunjang profesi Double Tapi for nothing Hasilnya belum kelihatan Salah signifikan Bukan tidak ada manfaatnya Pasti banyak Tapi hasilnya untuk mengubah Pembelajaran secara fundamental Belum Lalu kita selidiki sekarang Apakah pembayaran TPG ini Berbasis indeks kinerja? Ternyata itu salah satu sebabnya Jadi bila pembayaran tunjang profesi Tidak berbasis kinerja Guru tidak mau meningkatkan kinerjanya Oke kita cek sekarang sertifikasinya Lima moda yang dipakai oleh pemerintah PSPL Namanya pemberian sertifikat pendidik langsung 2007 Guru-guru yang istimewa Yang luar biasa itu Diberi langsung Ini sertifikat pendidik Anda Karena Anda sudah luar biasa selama ini Itu tidak banyak orangnya Habis Lalu dilanjut dengan portofolio Portofolio Lalu yang portofolio juga habis Dilanjut dengan PLPG namanya Jadi ada semacam pendidikan dan latihan Latihan pendidikan profesi guru Habis yang itu dibuka PLPG PPG Daljab dan PPG Prajab Sekarang kelima ini diakhiri dengan yang disebut tadi oleh UKMPPG Uji pengetahuan Apa yang dimaksud dengan uji pengetahuan Pengetahuan tentang subject matter Tentang materi Pengetahuan tentang pedagogi Pengetahuan tentang teknologi pembelajaran Pengetahuan tentang augmented reality Pengetahuan tentang apa saja Lalu UKIN UKINnya dites Bila Anda mempunyai pengetahuan yang luas Belum tentu Anda menjadi guru yang baik Karena itu Anda harus dicek pada saat melakukan pembelajaran Dicek Dibantu dengan portofolio Selama dia menjadi guru Bapak dan Ibu Ini konstruksinya Kalau kita mau lihat Dan program ini apa latarnya Karena itu saya memberikan latar akademik Bahwa latarnya adalah Kualitas lulusan Kalau saya menyebut kualitas lulusan Di dalamnya ada integritas Ada sikap Ada keterampilan Ada cara berpikir Ada cara bernalar Itu maksudnya kualitas lulusan Kualitas lulusan untuk semua jenjang Jenis dan jalur pendidikan Rendah Itu teruji dan terbukti Lewat hasil-hasil yang ditunjukkan oleh tes nasional Teams, PISA Atau begini Kita amati saja sepintas lalu Sikap dan perilaku anak-anak kita sendiri Mayoritas Mayoritas Nah, satu Yang kedua Dicek Mengapa kualitas lulusan rendah Barangkali kualitas proses Itu yang dibilang Budekan Pak Rektor tadi Dibilang Pak Direktur juga Pak Profesor Nuhidno Kualitas prosesnya Materinya Penilaiannya mungkin Tidak pas Penilaiannya menilai Apa yang diajarkan Bukan menilai standar kompetensi Yang seharusnya Jadi kalau guru menilai Apa yang diajarkan Nilai murid baik-baik saja Begitu diuji pakai tes standar Menguji apa yang mestinya Murid-murid Indonesia itu Skornya 4-5-6 Nah, baru kita cek Dimana masalahnya Kalau begitu Guru dan kurikulum Tidak bisa guru saja Tidak bisa kurikulum saja Dan pun tidak guru saja Yang salah Pak Manajemen pendidikan nasional Sistem penjaminan mutu Mestinya Ada kementerian Yang ngecek Apa yang disebutkan Norma Prosedur Standar mutu Diawasi Dijaga sebetulnya Dan bukan itu yang salah Mestinya Pak Kita harus lihat Komitmen spiritual Nah, itu Kalau komitmen spiritual Intelektualnya hebat Komitmen intelektual Dan politik Dan sosial Otomatis akan baik Mestinya Bila komitmen spiritual Kita baik Memperlakukan guru Seperti yang dibilang tadi Adalah sebagai ibadah Maka Tak ada persoalan Sebetulnya bagi guru Sesulit apapun Sesulit apapun Kalau ini sebagai ibadah Tujuan profesi akibat Bukan sebab Maka orang tidak boleh bilang Tujuan profesinya Tidak Harusnya Apapun Dipertaruhkan Untuk itu Nah, baru dicek Jangan-jangan Kesungguhan kita Memang masih rendah Itu tadi Pesan terakhir Dari Paswitno Nah, kesungguhan Bapak-Ibu Arsitekturnya seperti ini Namun kita cek Satu-satu sekarang Kualitas Bila kita Take kualitas Dan disini ada Kualitas berpikir Maka Kira-kira Arsitektur masalahnya Kira-kira begini Bapak-Ibu Saya menggunakan kata Zika Bila di zoom ini Ada orang matematik Dia mengerti Zika Dan hanya Zika Tapi saya menggunakan kata Zika Zika Jika pembelajaran Berkurang Berkualitas Jangan main-main Dampaknya luar biasa Dampaknya itu Mayoritas lulusan Tidak mencapai standar minimal Atau mayoritas lulusan Kualitas integritas Kah Pengetahuan kah Keterampilan kah Cara berpikir kah Berpikir tingkat tinggi kah Rendah Dan bisa kita amati Sehingga berpikirnya Tidak high order Nah Salah satu saya ambil yang terpenting itu Berpikirnya tidak High order Ya kan Saya kira Bapak yang ada di zoom ini Paham betul Mahalnya berpikir Mahalnya akal Akal Ini mohon maaf Dikoreksi kalau salah Saya hanya membaca Ulasan-ulasan Dari berbagai uin Akal itu Dalam Al-Quran Sampai menggunakan Tujuh kata Yang artinya akal Begitu pentingnya Dan akal Digunakan katanya Dalam bentuk Kata kerja Jadi berarti akal disini Proses berpikir yang dimaksud Oleh Al-Quran Mahalnya seperti itu 49 ayat Al-Quran itu Bicara tentang akal Bapak-bapak dan ibu Mahalnya akal itu Mahalnya berpikir itu Itu sebabnya Rentetannya menjadi panjang Bila cara berpikir kita Low order Maka indeks inovasi global rendah Indonesia itu Ranking 80-an Coba lihat Thailand dan Malaysia Di posisi 35-40-an Mengapa kita begitu jauh Dari Thailand Dari Malaysia Gak mungkin Sama-sama bayinya Bayi-bayi pintar juga Di Indonesia Jadi setelah bayi mereka besar Berpikirnya Hots Setelah bayi kita besar Berpikirnya Lots Berarti yang salah prosesnya Bukan yang melahirkan Nah sekarang Akibatnya apa Kita miskin Kalau inovasi Gak ada Miskin pasti Tidak literate Peradaban kita Tertinggal Maka akibatnya apa Kualitas beragama Berbangsa Bernegara Berdemokrasi Berpolitik Berpilpres Berpilkada Juga masalah Bapak-bapak dan ibu Bisa lihat rangkaian Rentetan panjangnya Seperti ini Oleh karena itu Mahalnya berpikir itu Coba kalau mau kita cek Sekejap misalnya Arsitektur yang melihat Ini bisa rendah Kenapa? Karena Siswa Indonesia Tidak mampu mengerjakan Soal-soal Hots Jangan baca Pisa ini Tujuan pendidikan Bukan bisa pak Jangan baca ini matematik Tapi bacalah ini Cara berpikir Tingkat tinggi Seluruh soal Dari yang tim situ Itu cara berpikir Tingkat tinggi Yang mau diuji Makanya diprediksi Kalau Generasi di negara itu Berpikirnya tingkat tinggi Vietnam ranking 8 Dunia tim 10 tahun ke depan Dia diprediksi Masuk negara OECD Negara maju Begitulah Cara berpikir Diprediksi Akal diprediksi Memajukan itu bangsa Nah kenapa Anak-anak Indonesia Berpikirnya Lemah Karena mungkin Motivasi belajar Tidak bisa Atau tidak mengenal Soal-soal yang Hots Tidak dibiasakan Jawabnya kenapa Karena pembelajaran kita Tidak mengendor Hots Mengapa Gurunya kurang profesional Artinya Komitmen kah Kemampuan gurukah Dan lain sebagainya Tapi arsitektur masalah Ini mahalnya berpikir Tidak cukup dibahas Seperti ini Harus dibareng dengan Kesungguhan Bandingkan Indonesia Dan Korea Dan Finlandia Korea Finlandia Finlandia itu Moderat Kalau murid Minta pulang Ya pulang aja Tapi jangan dipakai Di Indonesia begitu Habis muridnya dari kelas Di Korea sangat rigid Capaian pembelajaran Itu ketuntasannya per hari Bila ada murid Tidak tuntas Belajar sampai jam 9 malam Korea sangat rigid Finlandia Moderat Dua-dua berhasil Indonesia yang mana sekarang Jangan-jangan bukan Korea Bukan Finland Kalau yang bukan-bukan Tidak pernah berhasil Artinya Komitmen politik Komitmen intelektual Apalagi komitmen spiritual kita Patut kita tanya Arsitektur masalahnya Betapa akan menjadi Akan rumit negeri ini Bila cara berpikir tadi Menjadi rendah Kualitas berpikir Bapak-Ibu kalau mau Dicek lanjutannya Akibat kualitas berpikir ini Saya Pengen sekali Bahwa PPG Diletakkan disitu Mengapa? Karena Salah satu Kegagalan yang Prinsip Pada pembelajaran Matematik kita Hilangnya Cara berpikir Mindset Padahal Menurut Carol S. Dweck itu Mindset Is The new paradigm Or the new psychology Of success Hilangnya mindset Tertinggal mindset itu Nah Apa dampaknya Sekilas saja Satu menit saja Lihat Miskin Jadi Cara berpikir Memiskinkan orang Nah Miskin yang kita alami ini Bermulanya dari mana Bodoh tidak literat Terbelakang Tidak adil Jadi Musuh abadi kita itu Adalah Kemiskinan Kebodohan Terbelakangan Ini bermula di mana Jangan marah dulu Bapak-Ibu dosen dan Bapak-Ibu guru ya Kemiskinan ini bermula Di ruang kelas Bapak-Ibu Di ruang kelas saya Di ruang kelas dosen Dosen gagal mengwariskan HOTS Pada mahasiswa PPG Lulusan PPG Tidak mampu Mengintegrasikan HOTS Pada pembelajarannya Itu kan Konstruksi amat sangat terhana Jadi Kemiskinan ini Dimulai di ruang kelas Bapak-Ibu dan guru Bapak-Ibu guru akan protes Tidaklah Pak Bukan kita saja Banyak penyebabnya Tapi Bukan kata saya Itu adalah kata Kennedy Kennedy itu mantan Pesua Amerika Serikat Bila di satu negara Banyak yang orang miskin Maka Satu saja pertanyaannya What Pertanyaannya Yang paling mendatang What's wrong In our classroom Itu pertanyaannya Bila banyak yang miskin Apa yang salah Di ruang-ruang kelas itu Bila ruang kelas itu Bukan pusat peradaban Bukan latihan berpikir Bukan latihan bertanggung jawab Bukan latihan merasakan orang lain Bukan latihan peduli Maka kelas itu Akan menciptakan orang miskin Kira-kira konstruksinya Sesimpel itu Bapak dan Ibu Bila kita mau jujur Bila kita mau jujur Dalam hal ini Bahwa perguruan tinggi Gagal menjadi agent Of economic development Artinya apa sekarang Jumlah miskin Indonesia itu banyak Batas kemiskinannya rendah Amparus 50 ribu 24 juta itu banyak 24 juta komal 8 Hampir 25 juta Padahal itu Kontradiksi dengan Karet nomor 1 Kelapa sawi nomor 1 Karet nomor 2 Timah nomor 2 Kaya kali Nomor 3 ini Kaya betul 25 ikan spesies dunia itu Ada di Indonesia 25% 70 burung ada di Kaya luar biasa Hasil laut dan perikanan Kaya luar biasa Bahkan pada 2003 yang lalu Lada putih nomor 1 Lada hitam nomor 2 Nomor 1 Nomor 2 Gitu terus kita Sumber dayanya luar biasa Bila alam seperti ini Tapi banyak orang miskin Itu paradoks Berarti Apa akar masalahnya Cara berpikir Di mana mau diperoleh anak Di sekolah Jadi sekolah Ruang kelas itu adalah Pusat berpikir Kalau mau saya cek Seperti itu Saya mau cek misalnya Yang ketiga ini Coba pembayaran Tunjang Profesi Lihat Kita 2007 Sampai hari ini 2021 PSPL ada 1.500.000 Guru di lapangan Ada dampaknya Gak ada Belum Nah Mulai 2002-200 Nanti kita akan selesaikan PPG Banyak sekali Jumlanya Mulai 2021 Dan seterusnya Nanti Dan nanti Akan kita terapkan Saya berharap Ada new model PAG Pendidikan Akademik dan New Model PPG Cukuplah kita cetak 70 ribu untuk mengganti yang pensiun Berarti di PLPTK cukup 100 ribu mahasiswanya Selesai, sekarang ampar 50 ribu Nah itu masalahnya, atau begini Coba lihat dulu, mestinya Yang bisa mempertahankan dan melanjutkan Kompetensi guru itu Profesional adalah diklat Maka ini hak guru, diklat ini Lanjutan dan pengembangan Orang dikara teaching quality learning itu Itu ada di Di dasar, tapi orang bicara inovasi Ada di sini, orang bicara di sini Hasil-hasil pengembangan yang diadakan oleh Guru-guru itu dipakai oleh temannya guru yang lain Tugasnya harus seperti itu konstruksinya Nah, Pak Perani-Ibu sekarang Kalau mau kita periksa satu persatu Apa yang kita lakukan selama ini Nomor 4 misalnya, kayak apa sih Ini PSPL dan lain sebagainya ini Lihat, deklarasi Terus ini, lalu buat PLPG 9 hari 90 jam, uji kompetensi Peer teaching, copier counseling Peer supervising Pendekatannya Hasilnya juga ini Lalu dirancang PPG dalam jabatan Ada tiga mata kuliahnya Pendalaman materi Pengembangan perangkat PPL Diintegrasikan apa? New peer teaching New PPL Pendekatannya apa? I care TPEC Augmented Artificial intelligence Augmented reality Virtual reality Holes Blended learning Integrasi Dan lain sebagainya Hasilnya apa? Nah, PPG Pelajar juga begitu Nah, ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan Perjalanan panjang ini Nah, sekarang hari ini Shifting paradigm Indonesia Kita harus berubah Kita harus berubah Indonesia new model Teaching and learning Apa yang terjadi Dan sekali lagi pertanyaan besarnya adalah Sertifikasi guru 2007 Tujuan profesi 13 tahun Tetap tidak memberi dampak yang signifikan Maka dua pertanyaan besarnya Apa sebabnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita harus bicaranya seperti itu Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu Saya ingin sekarang kita bicaranya Mencari akar masalahnya dulu Perspektif akademik Apa akar masalahnya? Supaya kelak PPG ini Nanti diorientasikan Untuk menjawab akar masalah ini Atau dengan pernyataan yang lebih sederhana Bila lulusan PPG Tidak mampu menjawab ini Itu artinya PPG kita tidak berhasil Berarti Apapun upaya yang dilakukan di PPG ini Apapun yang dibuat pada UKIN dan UP Menjawab akar masalah ini Apa akar masalahnya Bapak dan Ibu? Nomor satu Lihat soal materi ajar Soal materi konten Soal materi itu bisa Materinya bagus, mutakhir Bisa materinya Materi yang lama-lama yang tak berguna Yang kedua adalah Soal metode pembelajaran kita Proses belajar yang terjadi Proses itu bisa konvensional Bisa juga Proses itu Mutakhir juga Blended Bapak dan Ibu yang saya hormati Yang saya muliakan Bila ada guru Coba Lihatlah guru sekarang Materinya itu bagus Mutakhir Dan gurunya sangat hebat Menguasai metode pembelajarannya Dialah guru yang inspiratif itu Berada di kuadran pertama Dialah guru yang mengerti Filosofi mata pelajaran itu Bukan nomenklatur kulikulum Tapi masa depan siswa Dialah yang paham bahwa MAPEL itu adalah Life skill Saya tidak mengajar matematik Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Kimia, fisika, IPA Bukan Itu hanya alat Untuk mencapai masa depan Anak-anak diri ini Jadi yang saya ajarkan itu adalah Kehidupan Life skill Nah Inilah kuadran pertama Guru yang hebat itu Nah berapa persen Guru seperti itu Kenapa Pak Yang biru yang ini Yang di layar ini Nah sekarang Bapak dan Ibu Bisa bayangkan Gurunya materinya Lama-lama Tidak berguna materi itu Tapi metodenya hebat Dia berhasil mengajarkan Yang tak perlu Coba bayangkan Yang diajarkan itu Yang tak berguna Habis waktu Habis ini Lalu dikasihnya Nilai murid disini Lapan Nilai lapan terhadap Yang berguna Apa manfaatnya Lebih bagus disini Nilai lima dan berguna Daripada disini Berhasil mengajarkan Yang tak berguna Karena materi itu Sebenarnya berguna Lalu di kuadran Yang empat ini Gagal Materinya mutakhir Hebat materinya Life skill materi Tapi cara gurunya buruk Itu juga gagal Gagal untuk Menjelaskan yang berguna Gagal menjelaskan Masa depan Bapak Ibu disini Ada guru di kuadran ketiga Sudahlah Mengapa kita gagal Menggunakan teknologi Dan ini Lihat The single biggest problem Facing education today Is digital imigran Dosen Digital imigran Guru Jadi kita di imigran Terhadap digital itu Gak paham betul Karena lahirnya disini Disuruh mengajar disini Akar masalah yang pertama Pertanyaannya adalah Apakah PPG kita Menjawab persoalan ini Apakah PPG kita Menghizrahkan semua guru Pindahlah guru-guru ini Di kuadran pertama Pindah dari kuadran 4 Pindah dari kuadran 2 Kalau pindah dari kuadran 3 Ini berat Ini hanya bisa kita doakan Pensiun sehat-sehat Pertanyaan ibu Akar masalahnya Seperti itu Mengerti apa tidak Apa yang disebut Dengan revolusi industri 4,0 Yang guru hebat itu Bukan bicara Student center learning lagi Tapi bicara Activate Deep source of learning Siapa guru hebat itu Mengaktifasi sumber belajar Dimanapun sumber belajar Itu berat Digital kah Sumber belajar itu Di alam kah Di dunia kerjakah Dia mengerti Mengaktifasinya Orang ibu akar masalah Yang kedua Soal teknologi tadi Kalau guru menguasai Kok knowledge-nya Di zaman dulu Hebat Guru hebat Sekarang tidak Karena pedagogi fisika Beda dengan sejarah Pedagogi agama Beda dengan pedagogi matematik Karena itu Guru hebat itu Terus menguasai Pedagogi dan teknologi Gak bisa lagi Kayak yang dulu Ini persoalan kita Sebenarnya Tidak bisa Akar masalah yang kedua Pertanyaannya Bisa gak Pas KPPG Terus guru-guru kita itu Mampu menerapkan Teknologikal Pedagogical And content knowledge Akar masalah yang ketiga Inilah warisan termahal Dari pendidikan Cara berpikir Yang diperlukan itu Adalah cara berpikir Tingkat tinggi Malangnya Anak-anak Indonesia Diajar dengan low order Padahal low order ini Pekerjaan komputer Di 2025 Waktunya sangat dekat 50% pekerjaan itu Under computerized system Berarti 5 dari 10 pekerjaan Harus dihentikan Itulah orang-orang Yang low order ini Harus dihentikan Dan sudah dipindahkan Pekerjaannya Malang nasibnya Anak-anak ini Kalau begitu Mestinya yang akan Terus bertahan nanti Adalah pekerjaan yang ini Yang high order thinking skill Nah Pertanyaannya sekarang Bisa gak Bisa gak Bahwa guru-guru kita Akan mengintegrasikan ini Dalam bentuk tujuan Materi dan sebagainya Akar masalah yang ketiga Akar masalah yang keempat Kalau ditanya guru kita Apakah anda tahu Atau paham Atau menerapkan Atau konsisten Orang yang paham High order Bisa dirumuskan Dalam bentuk tujuan Dalam bentuk materi Dalam bentuk proses Dalam bentuk penilaian Bapak dan Ibu Riset sederhana itu Memberikan apa 70% tahu Guru kita tentang Hots Hanya 40% yang paham 25% yang konsisten 54 juta anak Di sekolah di Indonesia Hanya 2,7 juta Yang Menerima Pembelajaran yang Hots Apa yang diharapkan 2,7 juta 5% Dikumpulkan 100 manusia Hanya 5 orang Disitu yang berpikirnya Tingkat tinggi Yang 95 itu Low semua Bagaimana mau diajak bekerja Bagaimana mau diajak Lari berinovasi Itu mustahil rasanya Ini nasibnya kita Seperti itu 300 ribu 206 ribu sekolah Di Kemendibut Hanya 50 ribu sekolah Yang menerapkan Akar masalah yang keempat Bisa gak kita pindahkan Akar masalah yang kelima Sejatinya orang datang Ke sekolah Menjadi orang kreatif Orang tua Dikirim anaknya ke sekolah Pak guru Tolong buat anak saya Menjadi kreatif Loh kenapa Rupanya kalau kreatif Dia akan berkarya Dan berguna bagi orang lain Bermanfaat bagi alam Bermanfaat bagi sesama Itu orang-orang kreatif itu Malangnya anak-anak Indonesia Kreatifitas itu basisnya adalah Critical thinking Lagi-lagi tidak mungkin Kreatif Kenapa? Karena berpikirnya low Basisnya kreatifitas itu High order thinking Tidak mungkin Disini saja sudah gagal Lalu lompat menjadi orang kreatif Itu rasanya tidak mungkin Dan basis yang kedua Dari kreatifitas itu adalah Komunikasi Berkomunikasi secara digital Berkomunikasi secara Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa dan segala macam Itu yang kreatif itu Yang ketiga Kreatif itu harus kolaborasinya Kerjasama lintas orang Lintas komunitas Lintas negara Dia bisa berkomunikasi Boleh dia kreatif Artinya Kreatifitas itu hanya ada Dalam pikiran yang tajam Hati yang bening untuk Bekerjasama Dan kemampuan untuk Berkomunikasi dengan siapa saja Gagal disitu? Tidak mungkin Akar masalah yang kelima Apakah semua mata pelajaran Bisa mengintegrasikan C4 The force C skill Ditambah dengan ini Betapa indahnya hidup ini Bila mengerti abstraksi Mengerti algoritma Mengerti pola Dan mengerti dekomposisi Apalagi punya compassion Ingin saya katakan Bapak dan Ibu Yang gagal adalah Mengintegrasikan 6C ini Pada pembelajaran Bisa enggak dijawab lewat PPG Nah saya Saya agak pelan disini Pak Pak Mahfud Junedi Penilaian Pak Mahfud Dengar suara saya Pak Oke dengar Prof Ya Bapak menyimat juga Bapak menyimat juga kan Pak Ya jelas Jelas oke Penilaian Pak Penilaian Penilaian sekali lagi Coba lihat ini Pak Pak Mahfud Junedi Bapak Ibu dosen Bapak Ibu guru Bila guru yang menilai muridnya Nilainya 8-9 Sabang merauke Miangas rote Nilai 8-9 Begitu murid yang sama kita uji Nilainya 4-5-6 Berarti nilai yang diberikan guru ini Nilai palsu Palsu Nah Bayangkan seorang guru Memberi nilai palsu Pada anak didiknya Bukankah kita menipu diri sendiri Menipu murid Menipu orang tua murid Menipu para pengguna lulusan Menipu Republik Indonesia Menipu Allah Bukankah begitu Kalau kita memberi nilai palsu Nilai 4 kita bilang 7 Nilai 5 kita bilang 8 Kata Winarno Suraman Memberi nilai palsu Pada anak didik Sama dengan membunuh Anak kandung sendiri Makanya menghancurkan Satu negara Tidak perlu pakai Sistem yang hebat-hebat Hancurkan penilaian Di sekolah Hancur generasi itu That's it Itulah Malangnya Dan itulah Posisi penilaian Mahalnya Dalam satu pendidikan Makanya ada negara Menjagai penilaian saja Proses semua diserahkan kepada masyarakat Lembaga independen Lembaga swadaya Prosesnya Pemerintah menjagai penilaiannya Anda tidak layak lulus SD Makanya di Belanda Ada nenek umur 70 tahun Berlulus SD Karena kompetensi base dia Ingin saya katakan Kalau kita tidak memperbaiki nilain Kalau PPG tidak bisa mengubah Mindset penilaian Maka Percuma kita bicara PPG Dan lain sebagainya Mahalnya penilaian Dengan penilaian palsu ini Dengan penilaian tidak objek Menghancurkan penilaian di sekolah Apa akibatnya Lahir generasi yang tidak mau belajar Lahir generasi yang bilang Tidak usah payah-payah belajar Karena nanti dinilai Bagus juga kita dikasih nilai Bapak Ibu bayangkan Inilah Masalah terbesar kita Di Indonesia Sabang berauke Miangas Rote Bisa tidak kita ubah Lalu orang mengatakan kepada saya Kita Pak Wajib memberi nilai Sesuai KKM KKM Ini Batas ketuntasan minimal Di perintah siapa Kepala sekolah katanya Coba bayangkan Pak KKM dibuat Agar guru maksimal mengajar Bukan nilainya dirubah Untuk mencapai KKM Prosesnya yang diperbaiki Kok nilainya yang dirubah-rubah Kenapa terjadi begitu Ada gak semangat kita Untuk pelan-pelan berubah Itu saya kira Kalau gak ada Maka Sia-siala usaha kita semua Akar masalah yang ketujuh Akar masalah yang kedelapan Asal bicara guru Kita langsung bicara kesejahteraan Padahal Kalau dinaikkan gaji guru Sepuluh kali lipat Maka gaji guru Setara dengan Tujuh puluh juta Misalnya Pertanyaannya Apakah otomatis Pembelajaran baik di sekolah Jawabnya tidak Sekali lagi tidak Mengapa? Karena gaji guru itu Hanya bisa menaikkan orang Di tujuh puluh persen Kinerjanya Gak ada gaji Bisa menaikkan kinerja 100% Gak ada Buat lihat Baca risetnya baik-baik Yang bisa menaikkan kinerja 100% adalah Mindset Integritas guru Value-nya Membuat ini sebagai ibadah Bekerja sebagai ibadah Aktualisasi diri Membuat ini sebagai ladang amal Itu kalau itu Baru betul Kinerjanya akan 100% Jadi Akar masalah yang itu adalah Soal guru Soal guru kita Soal kurikulum Yang tidak harmonis Secara vertikal Dan horizontal Ini dia Kurikulumnya Buruknya Misalnya anak SD Dijajali dengan Mata pelajaran Tidak ada Mata pelajaran di SD Yang ada di SD itu Sikap yang banyak Sikap yang banyak Sekarang dijajali Mata pelajaran Jadi Matematik gak ada Ini hanya sumbernya saja IPA IPS Bahasa Indonesia Itu sumbernya Sumber tematik terpadunya Jadi gak ada Belajarlah dari alam Jangan kasih tugas Sama anak-anak Yang gak ada hubungannya Dengan kehidupannya Dia gak mau mengerjakan Tugas itu Dan saya kan guru matematik Apalagi guru matematik Jadi tidak harmonis Secara horizontal Antara Pengetahuan Sikap Pengetahuan Dan keterampilan Tidak harmonis Secara Vertikal Gak nyambung SD SMP Sampai perguruan tinggi SD Perkalian itu apa Penjumlahan berulang SMP Penjumlahan berulang SMA Gak ada Gak ada nyambung Itu-itu terus Jadi gak naik dia Ingin Akar masalah Yang ke Delapan Sekarang Apakah PPG bisa menjawab Akar masalah Yang ke delapan Itu Maunya Konten kurikulum Kita perbaiki Religius Indonesia Ilmu Dan Tarifan lokal Kan itulah Isinya Kontennya Indonesia ini Negara yang Religius Lagi berilmu Saya yakin Ini yang negara Bisa survive Dan eksis di bumi ini Sebelum hari kiamat Sebab Negara yang mengandalkan Ilmu pengetahuan Di zamannya Fir'aun Hancur Negara yang mengandalkan Tidak bermoral Itu tidak mengandalkan Agama Tidak percaya Tuhan Di zamannya Nabi Lut Hancur Jadi yang bisa bertantu Indonesia lah Karena apa Dia religius Beragama Lagi bertuhan Lagi berilmu Nah makanya Konstruksinya Yang kita harapkan itu Mestinya ada orang-orang Yang punya pengetahuan Sikapnya lagi baik Terampil lagi religius Terampil dan berilmu Maka dia bertindak Mengandalkan Integritas Yang dibangun lewat Sikap Spiritual dan sikap Sosial Integritas yang duluan Kalau saya yang mengerjakan Yang ini Oh itu tidak bisa Merugikan orang Kalau saya Tidak bisa Nah itu yang diandalkan Jangan mengandalkan Keterampilan dan pengetahuan Untuk bekerja Dibuatnya bom Mati orang Nah itu yang mengandalkan Nah sekarang pilih yang mana Nah sekarang saya mau Mengajukan Pak Mambut Jenedi Inilah jawabannya Kerangka konseptual Kebijakan PPG Apakah ini menjawab Buatlah PPG itu Pastikan bahwa dia Menguji orang Terampil atau tidak Exit examnya harus ada Minimal Minimal ini Bukan hanya ini Jadi harus ada Cara memastikan Bahwa dulusan PPG itu Profesional Namanya UKMPPG Sehingga PPG ini Nanti mengubah Kualitas guru Mengubah pembelajaran Dan mengubah Pendidikan secara berkelanjutan Mengubah nasib bangsa Meski saya tahu Layer satunya Banyak masalah Aspek politik Konsistensi kebijakan Layer dua Saya tahu Analis kebutuhan guru kita Pun gak akurat Ketika Teaching Profession Summit Di Amerika 2013 Saya mewakili Pak Menteri Hanya laporan Indonesia Yang bikin orang tertawa Kenapa Guru di Indonesia itu Kurang tapi lebih Rusak matematika dibuatnya Maksudnya apa Ketawa semua menteri-menteri yang lain Apa maksudnya Kurang tapi lebih Kurang karena Tidak bagus distribusinya Lebih karena Menumpu pada daerah tertentu Baru mereka Memahaminya Pola rekrutmen juga Mana ada Pola rekrutmen Calon mahasiswa guru Kayak di Indonesia ini Gak dites Asal masuk aja Salah sudah Lalu si tim pendidikan Akademik dan PPG Gak mungkin PPG dilakukan Tatap muka Pak Pak moderator Budekan Budekan masih ada gak ya Siap ada Iya PPG dilakukan Tatap muka Itu gak mencapai standar Apalagi dilakukan Daring coba Itu harus menjadi catatan kita Lalu bisa gak Dengan daring mencapai standar Bisa nanti saya sampaikan Lalu Semuanya uji kompetensi Harus kita evaluasi Kata Pak Direktur tadi Tunjangan profesi kita evaluasi UKMPPG Semua kita evaluasi Nah sekarang Buatlah rumusan yang ideal Dari alumni PPG Ini dia Orangnya harus menginspirasi Pendidikan itu adalah Inspirasi Titik Inspirasi Orangnya itu Teladan Living example Ajaran Nabi Muhammad Seperti itu Orangnya itu Mempesona Ikhlas Ini rumusannya Dari mana kita ambil itu Dari kompetensi Abad 21 Dari SNDK Undang-Undang Guru Dosen Dan KKNI Nah sekarang Berlakulah Pertama prinsip 5-4 Bagi guru Apa yang dimaksudkan Prinsip 5-4 Memiliki 5 Wajib mendapat 4 Apa yang 5 itu Bakat Komitmen Kualifikasi Kompetensi Tanggung jawab Berbakat Berkomitmen Berkualifikasi Kalau tak ada tanggung jawab Gak bisa Wajib Maka dia akan dapat apa Gaji Tunjangan profesi Penghasilan Maka dia akan dapat apa Pelatihan Jadi pelatihan Hak guru Jangan sampai gak ada pelatihan CPD Continuing Professional Tapi pelatihan itu ada dua Oleh diri sendiri Dan oleh vendor Yang paling dasar hasilnya Yang mana Oleh diri sendiri Self-direct learning SDL Jaminan perlindungan Dan Jaminan perlindungan Dan Organisasi profesi Bapak dan Ibu Ini prinsipnya Nah konstruksinya sekarang Supaya Supaya benar bahwa ini Adalah Hal yang betul-betul Berguna Maka konstruksi Arsitektur kompetensi Siswa dan guru profesional Seorang guru profesional Bicara Siswa Dan siswa Dan siswa Untuk apa orang siswa datang Menjadi bermanfaat Bahasanya Kontributor perhadapan Jadi dia menyumbang perhadapan Negerinya Bangsanya Tapi untuk dirinya juga Bermanfaat bagi alam Di alam ini ada orang Ada tumbuhan Ada hewan Ada sungai Sama sungai pun Bermanfaat orangnya Itu dikirim ke sekolah Gak mungkin Bermanfaat Kalau gak bertanggung jawab Bagaimana caranya Tanggung jawab Gak mungkin bertanggung jawab Kalau orangnya gak percaya diri Gak bisa Gak mungkin dia percaya diri Kalau bukan pebelajar Mahal menjadi pebelajar itu Kalau Kalau mau lihat Pebelajar itu Kira-kira Kalau kata Imam Shafi'i Jika kamu tidak Tahan dengan Lelahnya belajar Maka kamu harus Tahan dengan Pahitnya kebodohan Atau Imam Shafi'i bilang Dengan cara yang berbeda Barang siapa Tidak mau merasakan Pahitnya belajar Ia akan merasakan Hinanya kebodohan Sepanjang hidupnya Begitu mahalnya Ternyata Mencetak menjadi Pebelajar Kenapa? Karena Kualitas pembelajaran Yang mengubah nasib orang Kualitas Kualitas pembelajaran Orang bisa Berahlak mulia Dan dia betul-betul Pebelajar sepanjang hayat Bapak Ibu yang saya muliakan Inilah kunci utama Pendidikan kita Mestinya Jadi guru berdiri Di hadapan kelas Bicara tentang Bagaimana saya membuatmu Learn and how to learn Dia itu Temanya seperti itu Bukan mengajarkan matematik Jadi matematik itu Hanya alat IPS Hanya alat Tujuannya seperti itu Bapak Ibu Siapa yang bisa melakukan itu Guru profesional Siapa guru profesional itu Mempesona dan panggilan jiwa Mengerti kebutuhan siswa Berpikir tingkat tinggi Tahu Advanced material Dia bisa merancang Pembelajaran yang baik Menerapkan active learning Yang mendidik Assessmentnya Authentic Dan bisa Menilai siswa Dan punya kesadaran Tingkat tinggi Untuk melakukan diri sendiri Artinya kita sedang bicara Fisikologi, pedagogi Sosiokultural Artinya kita Mempersiapkan anak Secara fisik Secara emosional Secara intelektual Kita juga bicara Kelayakan materi Proses dan penilaian Kita bicara Soal kebutuhan Anak sebagai individu Kita bicara Kebutuhan masyarakat Indonesia Kita bicara Peradaban bangsa Indonesia Kalau saya buat Kira-kira Konstruksinya Kira-kira begini Bapak dan Ibu Ini CP1 CP7 tadi Nah lihat begini Mudah dipelajari CP2 dan CP3 Merumuskan Apa yang dibutuhkan siswa Tidak susah Menguasai materi Tidak terlalu susah Kesulitan mulai muncul Di CP4 Merancang Tapi kesulitan itu Akan semakin kompleks Pada pelaksanaan Implementasinya Rancangan yang hebat Rencana yang hebat Implementasi buruk Hasilnya buruk Meskipun Tanpa rencana Itu berencana untuk gagal Jadi gagal Merencanakan Sama dengan Merencanakan kegagalan Oleh sebab itu Makin sulit Menilai Sulit Arsitekturnya begini Terus Kalau CP2 3 4 5 6 Tidak akan berkembang Kalau tidak ada CP7 Ya itu Melatih diri sendiri Tapi CP1 Sampai 6 CP2 Sampai 7 ini 2 sampai 7 ini Tidak berkembang Kalau tidak ada CP1 Yang menjiwainya Keikhlasan Kemurahatian Panggilan jiwa Passion Kalau tidak ada itu Yang tidak bisa Ini konstruksinya Bapak dan Ibu Nah sekarang Coba lihat di Australia Sama tidak dengan di Indonesia Sama Ini sama Sama 7 juga kompetensinya No student and how they learn No content and how to teach it Sama Jadi kalau kita bandingkan Indonesia Mau buat berkembang Gurunya layak Cakep Mahir Sama aja Itu dulu dibuat Malaysia Dibuat Australia Graduate Profession High accomplished Lead The highest level teacher in Aussie Lead Lead itu bisa melatih guru lain Jadi gak ada bedanya gitu loh Kalau Finlandia cukup 3 aja High level content Skill required Academic skill Cukup Kalau di Amerika 8 Tapi yang menarik bagi saya Ini dia Bring real world into Classroom Nah ini bagi saya menarik ini Jadi ada salah satu kompetensi guru Di Malaysia itu Kemampuan membawa dunia nyata Sebab kelas adalah Miniatur dari dunia nyata Sebab kelas gambaran Masa depan seperti tadi What's wrong in our classroom Nah sekarang Kita buat transformasinya Singkat saja 5 minutes more Pak Bisa ya 5 menit lagi Masih 5 menit lagi prof Betul prof 5 menit lagi 5 menit lagi Nah kita belajarlah Ke Kihajar Dewan Toro Kita belajari semuanya Untuk memperbaiki PPG kita ini Apa yang diperbaiki Ya kita perbaiki Rekrutmennya Kompetensi yang mau diperoleh Kita perbaiki apa Kita perbaiki prosesnya Kita perbaiki apanya lagi Kita perbaiki secara holistik Dia advance materialnya Kita perbaiki Pendekatan-pendekatan Yang bisa dibuat Menjadi satu sistem Kita perbaiki TPEC-nya Teknologikal Pedagogical content-nya Kita perbaiki Integrasi hot-nya Kenapa tadi hot-nya Mahal cara berpikir itu Nah sekarang Caranya bagaimana Kita melakukannya Supaya itu Wujudnya nyata Problem based learning Dan project based learning Itu wujudnya nyata Nah sekarang tantangannya Sekarang peluang keberhasilan Masih PPG itu gini Saya menggunakan paradigma Klasik pendidikan Adaptasi dari Masuklah PPG itu Mindsetnya harus siap Jadi kalau mindset PPG Masih soal PPG Gak ada Percuma Komitmennya harus Entry levelnya memadai Karena PPG ini Sebuah proses yang aman Sangat spesifik Dan luar biasa Kalau komitmen Entry level Gak bisa Lalu masuk di proses PG Bayangkan Berhadapan dengan dosen Yang kurang kompeten Model pendekatannya Dan strateginya Tidak memadai Learning management system Or course management system Yang gak bagus Terus kompetensi Yang mau diperoleh CPLnya gak sesuai Dengan proses yang Dia hadapi Kesesuaian rancangan Kesungguhannya Tidak bisa Kemudian dinilai Tadi tidak hanya Mengandalkan UKMPPG kita Ada yang namanya Evaluasi rutin Dan formatif By self Self assessment Dilakukan oleh Guru sendiri Mestinya Ada uji komprehensifnya Baru ada UKMPPG-nya Jadi Bapak dan Ibu Konstruksi ini Yang sebetarnya Menjadi portalnya Dipakai untuk PPG-nya Jadi kalau saya Menggunakan Tahapan PPG ini Menjadi Portal yang Sistemik Portal yang Sistemik Maka mestinya Kalau tak lulus Pendalaman materi Jangan masuk dong Disini Kalau tak lulus Pendalaman perangkat Jangan uji komprehensif Jangan PPL dia Jangan PPL Jadi sudah Disini udah Harus jelas Jadi yang Tersaring kesini Udah betul-betul Inilah portal sistemik itu Mestinya Kedepan tapi nanti Ini yang namanya UKMPPG itu Jadi Kita menghadapi Persoalan yang serumit ini Tantangan implementasinya Bapak Ibu Sampaikan sama mahasiswa Bahwa kalau dia Tidak punya pemahaman Yang utuh Tentang kompetensi profesional Dan dia tidak Utuh memahami PPG dalam jabatan Tidak utuh Mengikuti proses semuanya Pasti gak lulus Dan gak mungkin Guru profesional Dan mestinya Mahasiswa PPG ini Sadar betul Bahwa ini kerja keras Makanya tolong-menolong Jangan terus jumawa Kalian jumawa kalau lulus Kenapa? Karena tugasnya Merasing anak-anak Indonesia Untuk sampai di puncak prestasinya Nah Yang terakhir Saya mengajukan Pas KPPG Karena ini tadi Akademik Background Dan fundamental Konsep Backgroundnya Ke rangka konsep Maka pas KPPG Satu Saya mengajukan Pola karir guru begini Guru Siswa terbaik Yang berhak menjadi guru Guru terbaik Yang berhak menjadi Kepala sekolah Kepala sekolah terbaik Yang berhak menjadi pengawas Pengawas terbaik Yang berhak menjadi Kadisdik Pak Ayah itu Pak Iya saya tahu Pak ya Tapi harus ada cita-cita kita Dengan begitu nanti Pengawas bisa melakukan Supervisi akademik Supervisi Manajerial Dan seterusnya Satu Ini usul pertama Nanti pas KPPG Model kedua Kita menerapkan Perdekatan profesional Berbasis jenjang TK beda SD beda SMP harus beda SMP beda Perguruan tinggi harus beda Itu akan disamakan Bila kita melatih guru Seperti ini Mau datang pun COVID Guru SD mengerti Menyelesaikan Persoalannya Karena beda Beratlah bagi SD Untuk daring Tapi karena gurunya Kreatif bisa Di negara manapun Perguruan tinggi Yang berhasil daring Jadi kalau begitu Guru SD langsung tahu Berarti kita harus Mengendorse orang tuanya Rumahku Sekolahku Harus begitu Prinsipnya guru SD Apapun yang mau dimasukkan Ke pembelajarannya Integrasi For skill For skill Bisa Academy achievement itu adalah Digital age literacy Inventive thinking Effective communication High productivity Integrasikan Siap Kata gurunya Karena dia orang-orang yang profesional Atau integrasikan 21st century skills Ways of thinking The ways of working Tools of working And living in the world Be what diperguruan Dia bisa Yang ketiga Ini Gak usah Kita bicara Perubahan Kualitas kelas Perubahan guru Bila tidak ada Perubahan yang fundamental Tentang mindset guru Berubahnya dari sana Berubahlah dari sana Kenapa Mindset tentang apa Kalau guru Akan menempatkan PPG Untuk mendapat Tunjangan Itu memang Masuk akal Tapi itulah serendah-rendah manusia Bekerja untuk uang Tapi kalau guru Menempatkan ini Sebagai ibadah Selesai persoalan kita Di Indonesia Sudah tuntas Nanti semua gurunya hebat Kenapa Karena jadi guru itu Adalah rahmat Amanah Panggilan Aktualisasi Ibadah Seni kehormatan Dan layanan Bila sudah terjadi ini Maka kesadaran Untuk Sipi dilahir Barulah kita bicara Soal mengubah Suasana pembelajaran Dari guru yang Cuma seperti ini Menjadi guru Seperti ini Muridnya semua nanya Nanti akan lahirlah Orang-orang yang Belajar tangguh Lagi mandiri Dan lahirlah Orang-orang Pemikir ulung Bertindaknya Rasional Dan bertanggung jawab Dan dialah yang mengubah Negara Indonesia Yang terakhir Saya mengajukan Kalau sudah PPG Hanya tiga instrumen Membina guru Uji kompetensi Penilaian kinerja Dan diklat Jangan pernah dilupakan Tiga instrumen itu Dan ini basis Membayar Tunjangan profesi guru Bila indeks kinerjanya 0,8 Maka tunjangannya 0,8 Kali 4 juta Sama dengan 3,2 juta Lalu dia protes Dan bertanya Bagaimana supaya Tunjangan saya 100% Bapak belajar ini Belajar ini Buka ini Buka ini Latih ini Dan seterusnya Dia pasti belajar Tapi kalau sekali 4 juta Selamanya 4 juta Kapan pula dia mau belajar Jadi gak di challenge dia Yang terakhir Saya ingin menyampaikan Apa yang disebut oleh Seorang Peter Drucker Masalah kita sekarang The greatest danger In times of turbulence Is not the turbulence Bukan masalahnya itu Greatest dangernya Bukan masalah itu Tapi adalah It is to act with Yesterday's logic Cara kita meresponnya Dengan logik yang salah Dengan logik yang lalu-lalu Itu Peter Drucker Dan nampaknya kita harus berubah Oleh Charles Darwin It is not the strongest Of the spaces that Survive Not the most intelligent But the one most responsive To change Kita harus berubah Hari ini harus lebih baik Kalau berubah guru Berubah kelas Berubah 54 juta Anak Indonesia Akan berubah Republik ini Karena Republik ini Hanya memerlukan 111 juta Untuk menjadi 5 besar dunia Di tangan guru Ada 54 juta Di tangan dosen Ada 6,5 juta Mahasiswa Penduduk Singapura Itu hanya 5 juta Bagaimana mengubahnya Kita berubah Dari ruang kelas Kita berubah gurunya Bukan hanya guru aja Yang berubah pak Yang menunggu-nunggu Yang lain berubah Biarlah kita duluan Jadi gak usah kita urusi Urusan orang lain Kita urusi kelas Begitu Pak Junedi Pak Mahu Junedi Terima kasih banyak Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh